Intro Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Menggelar Sosialisasi Konfirmasi Informasi atau KIE PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial Pada anggota Lembaga Masyarakat Kelurahan Di Gedung Sasana, Pakarti Jakarta Selatan Selasa 7 Oktober 2014 Tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi adalah Agar tidak terjadi timpang tindi Antara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dengan PPMK di tahun 2014 Makmur Asisten Kesejahteraan Masyarakat mengatakan Semua penerima dana PPMK wajib menyelesaikan Persyaratan berupa proposal perencanaan Laporan pertanggungjawaban dan hasil audit pelaksanaan PPMK Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Fisik dan Bina Sosial Tentang Pembelian Kibah dan Bantuan Sosial Tentang Pembelian Kibah dan Bantuan Sosial Sosialisasi ini bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan mengedepankan Keterbukaan dan berkelanjutan Agar tidak terjadi timpang tindi Dengan Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Ataupun yang memakili Kedua BKM Dalam rata perencanaan PPMK Mandiri Karena ini waktunya Sudah sangat mendesat Sehingga Kedua program ini Dan penerusnya Kita memayang kita integrasikan Pada hari ini Agar program ini Dampak berjalan dengan sebaik-baiknya Tanpa ada membatang Apalagi dupang tindi Di wilayah masing-masing Tim Liputan Krum Informas Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe